Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Biker Senusantara Semoga dalam keadaan saya dan baik-baik saja Nah kami Biker Jawa Kali ini akan menjelaskan Produk dari Komine Japan Original ya Jadi 2020 Biker Jawa Resmi menjual Komen di Indonesia Dealer online kami Nah ini di depan teman-teman ini Ada beberapa contoh Tas dari Komine Kita sebut biasanya leg bag Tas paha, tas pinggang Atau bisa juga hampir sama dengan waist bag Ini ada 3 contoh Sehingga mungkin bisa membantu teman-teman Beli yang mana Ada 3 bro ya Ini tipe SA053 Ini tipe SA211 Ini tipe SA058 Bakal aku bahas satu-satu Jadi yang dua kita Sembunyikan dulu Masih kelihatan sih Nah Sing pertama ini Dia SA058 Ini kapasitasnya 1,3 liter bro Jadi yang paling kecil Di antara beberapa rivalnya tadi Fitur yang bisa tak jelasin Bahannya polyester Plus kombinasi sedikit kulit-kulit sintesis Di bagian strapnya ini Scratch bro ya Jadi buat teman-teman yang Bodi bahannya big size Nggak usah khawatir Belakangnya ada meshnya Sehingga bisa sedikit menyerap keringat Dan sedikit empuk Bagian samping ada Kari Biner Jadi bisa buat Cantolin kunci Bagian depan Ada reflektif night riding Jadi akan sedikit bercahaya Ketika kena silau Di malam hari Dan ini ada tulisan MotoVengo Comine Itu dari seri dari Comine Dia kompartmennya ada dua bro Sing pertama Bagian atas Oh iya ini Resletingnya Glow friendly ya Jadi ketika teman-teman Pakai sarung tangan Insya Allah gampang bukain Nah kapasitas utamanya Cukup Cukup kecil Tapi sudah cukup Untuk sarung tangan Glove, dompet, segala macam Ini sudah cukup Dan pada bagian depan Ini kompartmen keduanya Berupa resleting juga Zipper Ini cukup untuk satu dompet Bahkan layar HP sampai 6 inch sepertinya masuk Cuman idealnya 5,5 inch HP itu tak masukin tadi masuk Dan ini ada sedikit velcro Mungkin buat nempelin Teman-teman yang punya Mas velcro nya ya Ini bagelnya juga bisa dicopot Bisa disesuaikan Mungkin itu aja dari SA053 Kita menuju ke produk yang kedua Yaitu SA053 Nah ini Ini dia Kapasitasnya yang paling besar bro Yang paling besar diantara Rival-rivalnya Dia adalah 3,6 liter Paling besar Dan untuk dimensi Sebetulnya 11-12 Ini tinggi ini Rata-rata 30 Lebarnya rata-rata 25-30an Dan tebalnya Rata-rata 10 cm Mungkin plus minus Beberapa cm aja Jadi Tidak usah terlalu Dibandingkan Ini kelihatannya Sama dimensinya Cuman Karena kompatmennya ini Leluasa Resletingnya Sehingga Menyebabkan Dia lebar sekali bro Jadi buat teman-teman yang Mau kapasitas lebih besar Ini adalah pilihannya Kompatmen keduanya Ini Bukanya Dengan buckle Ini cukup untuk Masukin dompet HP 5,5 inch Karena ada buckle Nya juga Insya Allah aman Lalu untuk Fitur-fiturnya Sama Reflective Pipping Bahannya ada Kombinasi kulit Karbon Lalu Disini juga ada Karibiner Resletingnya Juga Glow Friendly Belakangnya Juga Scratch Sama ya Tapi disini ada Buat Merekatkan Untuk lebih Memantapkan Apa-apa yang Tempelin Misalnya di luar Teman-teman Mau nempelin Sesuatu Botol Ini bisa Kita rekatkan Atau hanya Untuk Menambah Kuncian Dari si Tas ini Kurang lebih Sama yang ini Dengan yang SA058 Tadi Lalu yang terakhir Dia adalah SA211 Nah Yang ini Sedikit Berbeda Yang paling Saya tekankan Berbeda Karena dia Waterproof Full Waterproof 100% Jadi ketika Hujan Gak usah Khawatir Karena Bodinya Kombinasi Dari Poliester Dan Dalamnya Pakai PVZ Yang Membedakan Diantara Kedua Rivalnya Dia adalah Itu Dia Full Waterproof Mungkin Yang dua Lainnya Tadi Sampai Hujan Ringan Masih Oke Meskipun Bahannya Gak 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 Disebutkan Anti Air Karena Kami Pribadi Pun Punya Seperti itu Untuk Hujan Ringan Insya Allah Aman Dan Yang ini Kapasitasnya Kembali Produk Ini 2,2 Liter Buatku Ini Kapasitas Yang Paling Pas Untuk Kegiatan Sehari Hari Dan Dari Fitur Bagian Depannya Pengunci Ini Berupa Buckle Buka Seperti Ini Gampang Banget Dan Di Dalam Tubruk Bannya Ya Kayak Jas Hujan Gitu Dan Nggak Perlu Jelasin Karena Ini Polosa Bagian Depan Kompetmen Keduanya Berupa Dari Zipper Juga Ini Sudah Dilengkap Pinsil Namun Kalau Kami Pelajari Dari Website Comment Ini Nggak Menjamin 100% Waterproof Senggaknya Sampai Hujan Ringan Dan Hujan Sedang It's Oke Dan Ini Bisa Aku Rasa Bisa Dimasukin Sampai Layar HP 6 Inch Atau Powerbank Yang Sekitaran Segitu Kalau Dompet Nggak Bisa Karena Dompet Masuk Kompatmen Pertama Tadi Logo Sama Motovango Comment Tulisannya Di depan Ada Buckle Ada Reflective Night Reading Lalu Strap Nya Juga Fitur Lainnya Sama Yang Paling Membedakan Ini Adalah Waterproof Tadi Dan Ini Adalah Yang Paling Hits Mungkin Karena Konsep Yang Paling Bagus Hingga Paling Hits Dan Ditambah Karena Ini Udah Tenar Jadi Udah Muncul KW KW Jadi Mohon Diperhatikan Ketika Membeli Jangan Sampai Terpancing Harga Beri Kualitas Yang KW Nggak Ada yang Salah Ketika Memang Teman-teman Membeli KW Atau Ori Sesuaikan Aja Dengan Passion Kalian Budget Dan Yang Pasti Kebutuhan Jadi Kami Juga Nggak Mengejas Orang Yang Beli KW Itu Salah Silahkan Dinilai Sendiri Nah Ini Adalah Ketiga Produknya Yang Sudah Masuk Light bag High bag Yang Sudah Masuk Indonesia Versi Original Komin Japan Ada SA 053 Eh Sorry SA 058 Dengan Kapasitas 1,3 Liter SA 053 Kapasitas 3,6 Liter Dan SA 211 Kapasitas 2,2 Liter Waterproof Silahkan Dibandingkan Nah Kalau Untuk Penilaian Kami Pribadi Aku Prefer Antara Ketiga Ini Ini Aku Eliminasi Dulu Karena Apa Meskipun Aku Paling Suka Waterproof Cuman Udah Umum Udah Banyak Dijalan Dan Yang Paling Kami Pribadi Gak Suka Udah Ada KW Jadi Ini Terpaksa Kami Disqualifikasi Dan Nominasinya Tinggal Dua Ini Memang Lebih Besar Cuman Balik Ke Kebutuhan Aku Gak Butuh Yang Kayak Gini Karena Buatku Hebek Sifatnya Sekundar Yang Primer Adalah Tas Besar Jadi Misalkan Implementasinya Teman-teman Turing Yang Pertama Itu Di Tank Bag Kebutuhan Kebutuhan Kalian Besar Masuk Tank Bag Ketika Ini Difungsikan Untuk Naik Gunung Kebutuhan Utamanya Masuk Ke Carrier Ini Hanya Sekedar Buat Alat-alat Yang Krusial Yang Paling Berharga Kita Yang Paling Usable Temponya Kenceng Misalkan Handphone Powerbank Kartu Kartu Permen Segala Macem Nah Inilah Disini Dan Aku Pikir Dengan Kapasitas 1,3 Liter Ini Sudah Cukup Untuk Kegiatan Itu Atau Bahkan Kegiatan Yang Gak Sampai Nginep Yang Cuman Sanmori Atau Misalnya Nongkrongkop Dar Ini Cakep Dan Yang Paling Aku Suka Bentuk Ini Aku Tunjukkan Dari Samping Ini Akan Lurus Dengan Si Paha Dan Ini Akan Sedikit Agak Horizontal Di Bagian Pinggang Kita Jadi Sepertinya Tas Ini Bakal Menyatu Dengan Paha Kita Semakin Kelihatan Minimalis Oleh Karena Itu Jatuh Pilihan Kami Jatuh Kepada Seri Ini SA 058 Tentukan Pilihan Anda Semoga Video Singkat Ini Membantu Teman Teman Untuk Lebih Mengetahui Tentang Produk Tas Komin Japan Terima Kesehat Sudah Menonton Dan Jangan Lupa Safety Terima Jangan Sawa Terima kasih.